Assalamualaikum, halo guys, balik lagi dengan Gini disini dan balik lagi di segmen test PUBG dimana sekarang saya mau nyobain untuk Samsung Galaxy A32 yang kalau speknya bisa kalian nonton di video yang udah Bang Niko buat sebelumnya ya silahkan di cek aja kesana jadi untuk harganya sendiri dia di 3,5 juta dimana baterainya ini dia di 5000 mAh jadi kalau satu game di arengel sampai chicken kurang lebih butuh daya di sekitar 8%an jadi kalau 100% itu kita bisa main sampai 10 kali dan kalau pun habis dia udah fake charge walaupun masih tergolong lambat itu di 15W dimana kalau dari 0-100% itu butuh waktu sekitaran 2 jam 20 menit jadi masih agak lambat ya berikutnya untuk ukuran layarnya dia di 6,4 inch jadi udah di atas rata-rata dengan sensitivity yang cepat walaupun kalau dibandingin sama Xiaomi Mi 10T ini masih kegolong sedikit lebih lambat ya hanya saya nggak ngerasa ada masalah untuk sensitivity-nya kalau saya pakai untuk main PUBG untuk posisi kamera depannya nggak ada masalah dan untuk posisi jack audionya ini dia ada di posisi yang saya suka banget karena nggak ngeganggu gaya main saya di 4 jari jadi nggak ada masalah oke sekarang kita langsung masuk aja ke settingan PUBG-nya dimana sebetulnya kan di Galaxy A32 ini tuh refresh rate-nya di 90Hz ya guys tapi karena mungkin speknya nggak memadai jadinya grafiknya hanya bisa pakai smooth ultra aja dengan sound quality yang hanya bisa high aja dengan audio yang saya rasain kalau pakai earphone tuh dia kegolong keras ya guys jadi enak lah untuk dengerin step musuh lalu untuk gyro-nya ini yang saya suka dia udah pakai hardware jadi saya nggak ngerasa ada masalah sama sekali dengan gyro-nya jadi enak lah untuk ngespray-spray jarak jauh juga enak jadi nggak ada masalah oke itu aja untuk speknya dan settingan PUBG-nya sekarang kita langsung mulai aja untuk tes gaming PUBG-nya yuk let's go enak lah oke oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!